Pemirsa kasus pencabulan pada anak di bawah umur kembali terjadi. Ironisnya, pelaku adalah seorang guru yang menggunakan modus menyediakan wifi dan perpustakaan kecil di rumahnya untuk mencari anak-anak yang dijadikan target pemuasan hasrat terlarang. Momen penangkapan oklum guru privat cabul dari celincing tersaji dalam group on location. Masa depresi lantaran kerap menonton film dewasa, membuat pelaku meliampiaskan hasrat nafsu. Garbannya adalah empat orang anak, laki-laki, yang umur mereka dari 6 tahun sampai 11 tahun. Nah kok, ini aku merah. Kita gak ada kesurgaan kesitu, kita positif aja gitu. Karena kan masa sih dia mau gak bener, apalagi dia disitu sebagai guru ya. Kasus ini diketahui saat ibu korban melaporkan kepada kami mencurigai anaknya memiliki uang 50 ribu rupiah yang disimpan di dalam tasnya. Kemudian si anak ini tidak mau mengaku dari mana uang tersebut. Karena ibunya takut anaknya mencuri. Kemudian ditanya anaknya tidak mau ngaku, orang tuanya marah, terutama bapaknya. Dan akhirnya si anak mengakui bahwa dia mendapatkan duit 50 ribu atas pemberian daripada tersangka. Dan kemudian perkara tersebut, kita kumpulkan kembali barang-barang bukti, kita kumpulkan kembali saksi-saksi, dan akhirnya semuanya merucut kepada pelaku. Kita sedang melangkah ke menuju TKP, yang LP yang kita tanganin terkait kasus pencabulan anak di bawah umur. Informasi yang kita dapat saat ini pelaku terlihat di TKP, maka kita ke sana untuk melakukan perangkapan terhadap pelaku. Saat ini kita tengah menuju TKP, lokasi di mana pelaku melakukan perbuatan cabulnya. Ini adalah rumah kontrakan milik pelaku di kawasan Cing-Cing, Jakarta Utara. Kita sengaja menyediakan fasilitas belajar seperti perpustakaan dan juga wifi untuk menarik korban-korbannya. Pak, kita jangan ketinggalan seluruh di depan. Siap. Kemudian setelah semua keterangan kita himpun, hasil pisum juga kita dapatkan, kemudian kita kerahkan tim, dan kita dapati pelaku sedang ada di rumah. Sekarang kamu ikut ke antara ya. Awalnya pelaku tidak mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Kamu tahu gak kenapa kamu di tengah? Kamu udah campur sama Nana? Kamu bener gak? Hei, bener gak? Siapa aja yang udah kamu campurin? Hei, udah berapa orang yang udah kamu campurin? Empat orang. Nanti kamu lebih lengkap, kamu jelasin di kantor sekarang ya. Bisa? Jangan lupa. Korbannya adalah empat orang anak laki-laki yang umur mereka dari 6 tahun sampai 11 tahun. Ini sudah berlaku, sudah berlaku selama satu tahun lebih. Dari keterangan yang mereka sampaikan, itu sudah sampai 5 sampai 6 kali. Mereka menjadi pelecehan korban pelajaran seksual. Dengan cara meraih dari iming-iming, terutama iming-iming materi, diberikan uang 50 ribu. Apakah benar tuduhan yang dituduhkan kepada saudara telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak? Benar. Berapa orang korbannya? Empat orang. Berapa? Empat orang. Empat orang. Menggunakan apa saudara mencabuli korban? Enggak menggunakan apa-apa, menelanjangi dia. Iming-iming apa yang saudara berikan kepada korban sehingga korban mau saudara cabuli? Saya kasih jajan dan uang 50 ribu. Selain dengan iming-iming memberikan uang 50 ribu kepada korban, atau memberikan wifi gratis kepada korban, apakah saudara melakukan kekerasan dengan cara misalkan menarik tangan anak itu pada saat main? Tidak. Tidak melakukan kekerasan? Tidak. Hanya iming-iming saja? Iya. Kalau habis dikasih di 50 ribu ini, habis diapain? Ya dia ngasih penjelasan. Ya si pelaku biar dihukum yang ketimpal sama perbuatan ya mbak. Ya. Ya. Terima kasih.